Halo brother-brother fighter, nah kayak seru nih kita bahas si LNMB dari Papua, let's go! Oke brother-brother fighter, melihat pertandingan debut kemarin, hari Minggu 17 Oktober itu emang seru nih bener, event 50 memang. Kita tuh disajikan oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa dari debut, partai debut yang terjadi kemarin. Kayak ngerasain kita ngerasain title fight gitu, pertandingan yang berkualitas dan petarung-petarung generasi muda yang masuk ke One Pride. Ini yang dicari, jangan sampai pertarungan itu yang itu-itu aja gitu, apalagi yang nafasnya ngos-ngosan. Nah, Elianus NMB, senang bisa mendapat debut manis di One Pride. Pertarungan yang seru kemarin terjadi dan ditunjukkan oleh Elianus NMB, ini luar biasa kakak. Pertarungan dari Papua ini emang luar biasa ini, jurus-jurus dan fisiknya. Yang terutama sih fisiknya sih, sangat keras ini kakak Elianus nih, keren jangan kasih kendor. Keren banget, keren, keren. Di pertandingan debutnya emang luar biasa banget gitu, keras banget ketahanannya dan juga fisiknya gitu. Dari serangan-serangan yang eksplosif dan tentunya juga nafasnya juga teratur. Ini yang ditunjukkan Elianus NMB dalam menghadapi lawannya di pertandingan kemarin. Seru banget, seru, seru, seru. Ini cukup puas sih, gue pribadi sebagai penonton cukup puas menonton pertandingan si kakak Elianus ini. Keren, keren, keren. LNMB. Wah, keren banget ini kakak Elianus nih. Nah, kita lihat nih bacotan netizen seperti apa. Wah, keren, keren. Dukungan dari Sava Bunga, dari Dion Syah. Nah, ini nanya lagi namanya siapa. Semangat terus, bos. Oke, mantap. Wah, langganan semas murah satu bulan lima ribu. Gak salah. Oke. Terima kasih OnePride. Waduh, ini ada akun yang kalian follow udah nih. Ini bener nih. Akun aslinya dari TheCrazyDoc. EliaNMB14. Next perform menarik lagi. Oke, mantap kakak NMB. Wah, cem. Keren, keren. Ini adalah generasi petarung yang keren nih di masa depan nih. Menurut kalian gimana nih? Apakah NMB ini layak bertarung melawan 10 besar atau bertarung melawan 20 besar dulu nih? Dari fisiknya sama performanya sih keren banget. Dari pertama partai debut lagi. Untuk partai debut ya gak ecek-ecek lah. Kali ini OnePride mensajikan. Ya, mudah-mudahan di partai debut berikutnya menampilkan petarung-petarung muda dan jagoan-jagoan kita yang berkualitas gitu kan. Kita bosan gitu ngeliat petarung-petarung yang lemah nafasnya di ronde kedua, ronde ketiga. Ya, gak seru juga kan gitu. Dan kita berharap mereka bisa bermain juga di internasional. Kalau bisa sih, OnePride MMA itu bisa menjadi jembatan. Menyajikan atau memberikan pemain itu bertarung melawan turun gitu ke pertarungan lain di internasional. Tetap membawa nama OnePride. Dan juga kerjasama lah gitu. Ya, kita berharap lah petarung-petarung Indonesia gak kalah kalau lawan petarung-petarung yang di luar. Apalagi petarung Indonesia yang ada di One Championship. Keren, Eko Roni dan kawan-kawan. Wah, itu ada juga orang dari Papua. Juga berkarir di sana dan berhasil loh. Keren banget pokoknya. Oke, untuk The Crazy Dog, Elia NMB. Gue belum follow lagi. Keren kakak. Oke, tunjukkan semangatmu kak. Oke, mudah-mudahan sukses di kedepannya. Elianus NMB, calon juara. Segitu aja dari gue. Pamit undur diri dulu. Di bahasan-bahasan berikutnya, mudah-mudahan ada pertandingan seru lagi. Di malam minggu nanti. Oke, tetap sehat dan semangat. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.